Halo, balik lagi kita menonton video COC Town Hall 9 vs Town Hall 9 memang sangat seru dan mari kita lanjutkan recap melawan klan Ubekistan untuk mempertahankan kemenangan beruntun war Ya, dan inilah dia kemenangan kemarin ya melawan Ubekistan memang dramatis dan penuh dengan perjuangan sekali dimana 15 kemenangan beruntun itu harus diperoleh dan perhatikan, klan ini juga pernah mengalahkan klan kita dan untuk pertama kalinya dan ini jumpa untuk kedua kalinya kita berhasil mengalahkan dan kita bisa mempertahankan oke, dan kali ini, inilah Town Hall 9 kita nama-namanya Town Hall 9 kita dan ini yang paling bawah ada Town Hall 8 Town Hall 7 juga ada jadi tidak attack oke, ini Town Hall 9 pertama doang, bukan dik doang ya ini doang saja, doang bukan namanya doang, itu aja-aja ya oke, kali ini menggunakan wow, Giant, Healer, Witches, dan Hog Rider 3 Witches, dan juga 10 Hog Rider ditambah, CC-nya juga ada Hog Rider oke, kita lihat disini ya base-nya dibagi menjadi dua lapis seperti ini dan Archer Queen Town Hall ada di sebelah pojok sini dan ini memungkinkan sekali ya untuk menggunakan Giant Healer ya, kenapa? Giant Healer ini aman juga healernya aman dari air defense dan perhatikan disitu Giant menjepul tembok kedua tanpa menggunakan Wallbreaker oke, bagus, masuk dan Witches berhasil masuk Queen berhasil masuk dan CC menuju ke Giant dan tadi ya, keren sekali cukup menggunakan 1 Raid Spell bukan Jump Spell tanpa Wallbreaker oke, dan saatnya menggunakan Hog Rider disini Hog Rider melawan Barbaran King juga ya wow 3 heal spell untuk 10 Hog Rider ditambah lagi CC-nya Hog Rider Max artinya membawa 16 Hog Rider oke ternyata ada 4 tes lah disitu ya dan ini memang base seperti ini memang direkomendasikan dengan pasukan seperti ini ya cocok sekali ya ya Hog Rider terkena Giant Bomb oke, melawan Wizard Tower Hog Rider dibeer heal spell oke dan healernya tersisa 2 healer saja tadi terkena Eye Defense oke yap permainan ini sangat santai dan Hog Rider sesuai dengan tujuan bisa kita lihat wow, sangat disayangkan healer mengarah ke Queen bukan mengarah ke Giant dan penggunaan Tropes kombinasi ini bisa digunakan untuk hero level kecil dan perhatikan disitu ya kenapa bisa digunakan hero level kecil baru-baru King dan Queen belum mengeluarkan ability sama sekali artinya apa hero level kecil pun bisa bisa dan sangat bisa ya menggunakan kombinasi seperti ini oke, hanya tersisa 1-2-3-4 Defense dan Queen Baru King masih strong oke, good job sekali ini Edian Edian buat doang doang oke, selanjutnya Fajar Attack Fajar Attack Fajar Attack orang Aji Barang ini ya Aji Barang mengurangkan Queen Walk Valkyrie Witches Hog Rider 7 Valkyrie 4 Witches dan juga 7 Hawk Rider oke CC nya apa sepertinya CC nya Polar wow sadis sekali CC nya CC musuh Valkyrie 2 Valkyrie disini sangat merepotkan yang namanya Queen walaupun diberi healer oke berhasil dibunuh Town Hall berhasil dibunuh dan sekaligus memangkas ya supaya troops kita tidak menceng oke Witches dikeluarkan ya ini Fresh Base Fresh Base ya serangan langsung rata untuk Base seperti ini Air Defense nya diletakkan di paling pinggir di sebelah sini memang dibikin anti udara oke ya Valkyrie masuk CC nya ternyata Polar dan ya Valkyrie berubah jalur disitu ya melenceng oke Barbar Ranking masuk ke tengah dan wow Barbar Ranking ini sudah mati dulu terlambat mengeluarkan yang namanya heal spell oke O'Grader bagus untuk dikeluarkan dari jam 5 disitu melindungi Valkyrie dari serangan wow ternyata Valkyrie malah habis oke ya hanya tersisa bangunan yang tidak begitu sakit dan hanya tersisa satu raid spell harusnya ini heal spell ya untuk Hawk Rader oke tapi Queen masih strong dibantu dengan Witches juga disitu keren dan Hawk Rader diberi raid spell wow cepat sekali ya oke good job nice dan saatnya bilang Aydian buat Fajar mendapatkan 3 bintang pertama dan ini fresh best oke sadis dan selanjutnya adalah Princess Ismail Princess Ismail ya menggunakan pasukan apa ini wow a quick jump spell dan satu raid spell satu heal spell ya dua golem CC nya adalah Valkyrie dan disini ada 3 Valkyrie artinya mau 6 Valkyrie oke bagus sekali disini ya Valkyrie dan Witches itu gerakannya hampir imbang ya gerakan dari skeletannya kalau bowler terlalu lama sama gerakannya seperti golem ya dan ini Valkyrie bagus sekali dikeluarkan juga bagian terakhir kenapa bagian terakhir ya karena Valkyrie lebih cepat kalau diberi raid spell dan ya berhasil keluar yang namanya Witches untuk membersihkan area pinggiran tanpa diberi healer ya dan bagian bagian tengah pada Golem Valkyrie Barbera King dan juga Queen bagus sekali disini ya bisa mengobrol kabrik bagian tengah dan defense yang berbahaya sudah hancur dan defense juga bisa terjangkau oleh yang namanya Queen namanya Barbera King dan juga Google ini masih strong ya oke dan Witches dan Wizard dengan cepat ada membersihkan bagian pinggir ya wow terakhir di jam 10 disitu ada tesla ya cukup merepotkan juga ya untuk skeleton dan Witches langsung banyak yang mati disitu oke ability dari Queen oke bagus sekali yang namanya mortar sudah hancur artinya apa Witches aman dari mortar oke nice princess princess bukan princess bukan princess itu cuma lawakan saja ya artinya apa oke 100% ini juga fresh best fresh best luar biasa ya serangan pertama langsung tembus dan ya itulah squad townhall 9 dari Iwan Clasher ya cukup cukup berat ya heronya level besar dan kali ini membawa wow ini ID Iwan Clasher dengan hero level 14 dan juga 15 dan ya inilah squad townhall 9 yang memiliki hero paling kecil ya ya ID nya saya sendiri dan oke bisa dilihat barbaran king dan queen berhasil menghancurkan 1 air defense apakah bisa membunuh queen di duggan dalam itu apakah bisa membunuh cece ya kita lihat disini menggunakan 3 lava on 4 lava on 26 balon dan ya sangat memungkinkan ya ini barbaran kingnya bisa sampai ke jam 6 ya kalau level tinggi dan ya lihat archer queen level 14 versus level 30 oke lava sudah dikeluarkan cece menuju ke lava horn oke ability dari queen ternyata kalah ya queen level 14 kalah ya sudah kalah level sudah pasti kalah oke wow queen masih strong oh utuh belum mati dan diberi skeleton 1 spell skeleton ya bisa membunuh queen dan cece valkyr juga melawan skeleton oke dan ya rangebell bomb ternyata yang diberi rangebell hanya 1 balon untungnya exponya sudah hancur terlebih dahulu wow itu cece lava max nya lava max dari cece ya ternyata belum pecah ini sangat disayangkan dan ini juga fresh base ini saya sendiri yang menyerang jele gaya ya ini fresh base langsung diserang ini adalah serangan nomor 4 ya jadi begitu star langsung serang keren buat saya sendiri bisa kalian tiru kombinasi seperti ini good job ya serangan selanjutnya kali ini wow marcel potrot menggunakan queen box pecah hograder witches dan juga golem ya kali ini squad iwan classer.com ya ini bukan pemain event ini pemain lokal ini adalah hasil audisi dari para-para subscriber ya karena klan ini memang klan subscriber ya tapi kita pilih bagaimana skill dan juga apa namanya level hello ataupun lain sebagainya ya tentunya oke ya perhatikan disitu permainannya ini seperti permainan town hall 11 ya menggunakan 2 jumpswell golem polar parking masuk ke bagian tengah which is untuk membersihkan area bagian pinggir ini adalah seperti town hall 11 versus town hall 11 ya dan perhatikan disitu ini ada 8 hograder 8 hograder ini untuk membersihkan area paling ujung ya berhasil masuk ke tengah benar-benar masuk ke tengah barbara ranking juga belum mengeluarkan ability barbara ranking dan pk itu sangat sadis ya kombinasi 2 hero eh bukan 2 hero ya 1 hero 1 penyerang dan 1 jump spell terakhir itu kurang tepat kayaknya oke dan ya hograder 6 dikeluarkan mati disitu dan oh giant bomb sangat-sangat sakit wizard mati disitu oke barbara ranking belum mengeluarkan ability dan hanya tersisa 2 tes lah sudah dipastikan rata queen berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana nice kali ini bagus banget edian pokoknya job good job oke selanjutnya si deri si deri ini si deri namanya deri ya tapi namanya dibikin lupa itu siapa nama saya oke menggunakan golem max untuk meratakan tone hole 9 itu udah pasti ya sangat kejam ya namanya golem max ya kejam apa awetnya luar biasa luar biasa oke wallbreaker kita mainkan dan sangat disayangkan wallbreaker terkena wizard tower oke cc menuju ke golem dan 2 poison berjajar buh ternyata ada giant bomb di bagian situ membunuh wizard dan juga witches ya oke red spell masuk ke bagian tengah ternyata jam spellnya kurang ya ya karena kemungkinan ada grogi keluarnya cc sehingga panik sekali disitu ya oke queen musuh ternyata dibunuh oleh witches yang diberi healer perhatikan di bagian pojok situ wow 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 oke queen musuh bisa mati dan temboknya juga bisa di jebol disitu sangat santai disini permainannya sudah mengeluarkan semua trop tinggal menunggu hasilnya saja barbaran king belum mengeluarkan ability queen juga belum mengeluarkan ability witches di bagian kiri dan kanan diberi 1 healer dan itu artinya apa ya untuk memberikan perlindungan witches ini ya oke dan serangan air defense menuju ke healer aduh ya oke ini juga serangan langsung rata dan ini bisa dilihat dramatis sekali ya townhall 9 versus townhall 9 ini perhatikan wuh witches mati tinggal berapa witches disini oke oke kita lihat 1 2 2 witches dan 1 queen queen juga sudah mengeluarkan ability dan hanya tersisa 1 tesla saja dan ya waktu waktu lagi-lagi banyak sekali yang menonton dan juga banyak sekali yang mendukung apakah ini bisa rata ini waktu 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 ya good job dan saatnya bilang edian 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 oke buat yang belum subscriber silahkan subscriber ya siapa tahu kalian jadi member ewanclasher.com oke pemungkinan mau bikin clan lagi untuk aliansi clan ataupun untuk sub clan ya oke siapa ini yang attack Faisal Palaguna ya ini Faisal Palaguna ini member pertama member pindahan dari Puro Kertoar ya ini sangat lama sekali bisa dilihat townhall 9 max pertama ya dan dia tidak mau up townhall pasukan yang dibawa gokil queenwalk 3 pk hograder dan oke kita bisa lihat sangat santai sekali ya walaupun mengarah ke sebelah sana tidak jadi masalah kemungkinan tadi rencananya queen diarahkan menuju ke berpenang king di bawah ya oke langsung dikeluarkan padahal cc belum keluar ya ya wallbreaker cepol tembak bam oke hanya membawa satu jam spell ya oke ya pk bowler masuk ke bagian tengah ya menuju ke queen dan wow berpenang king aduh jangan sampai saya bingung ngomongnya berbaring king masuk di belakang mengikuti ya langsung oke ya 3 pk ini cukup sadis ya selain bisa menjutuk menjempol tembok mempertahankan dari serangan defense dan healernya pun pintar sekali ya memberikan healer kepada pk ini 3 pk ini ya situasinya seperti itu air defense nya sangat jauh ternyata ya oke aman sekali pk 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 luar biasa oke dan hograder untuk finishing dibantu dibantu hograder untuk defense yang terjauh oke good job sekali dan satu spell skeleton untuk apa pastinya untuk membersihkan ya oke good job buat faisal faisal tanjung bukan ya faisal 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 oke nice nice langsung dibersihkan balon juga sebagai cleaning service good job dan saatnya bilang edian oke lagi-lagi tonhal 9 ini edian jas ini lagi-lagi edian jas ini saya sendiri yang attack aduh gr yailah percaya percaya ya membawa 4 naga disini untuk membunuh queen barbara king sebenarnya base seperti ini bisa menggunakan giant healer tapi kali ini menggunakan 4 naga oke barbara king dan queen disini untuk memangkas supaya naga menuju ke queen langsung oke langsung saja red spell sebenarnya tidak perlu diberi red spell langsung saja tapi untuk lebih cepat ditakutkan ada 4 tesla tapi ternyata tidak ada disitu oke skeleton juga berhasil mempercepat queen dibunuh oke hograder mulai dikeluarkan dan sangat disayangkan queen lupa untuk diberi ability mengeluarkan ability oke dan hograder itu untuk mengamankan barbaran king juga jadi langsung memotong menghancurkan defense kemudiannya yap 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 oke dan tinggal menaruh saja yang namanya heal spell dimana letak giant bomb dimana defense yang susah atau berbahaya untuk hograder seperti wizard tower dan juga yang lain ini juga fresh base jialah percaya percaya fresh base langsung rata yang attack siapa aduh aduh oke oke ya 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 mantap oke oke dan perhatikan di situ permainannya kalau kalian mendapatkan base seperti ini mudah saja aduh ini harus diisi baterainya kalau melihat base seperti ini tinggal kalian menggunakan pasukan seperti ini dipastikan rata insyaallah aman sekali permainannya karena saya langsung melihat base model seperti itu langsung bikin pasukan seperti itu oke selanjutnya ini siapa denger denger yup denger denger oke denger namanya siapa saya lupa banyak member juga oke lupa ada namanya tapi sedikit lupa menggunakan queen golem which hograder wallbreaker juga bawa tanpa menggunakan jump spell ternyata padahal ini base nya berlapis temboknya oke cc keluar dengan satu hograder saja oke wallbreaker supaya queen sebenarnya ini tidak perlu menggunakan wallbreaker untuk mengarahkan queen masuk ya tetapi queen agak di bagian dalam jadi harus memang di jebol itu temboknya oke dan ability dari queen oke yap baru-baru ranking golem ya bagus sekali ya permainan wallbreaker nya bisa menjebol dan bisa dilihat queen mati sia-sia di situ ya mati di samping queen musuh berjejeran dempet sekali wow ya oke masuk ke bagian tengah yang namanya golem witches dan sangat disayangkan healernya itu memberikan penyembuhannya itu untuk skeleton ini yang dikasih penyembuhan itu ini ya ada 3 3 rage spell 2 rage spell ya tadi sudah dikeluarkan 1 rage spell untuk archer queen ini tidak panik ya yang menyerang jadi walaupun queennya sudah mati tapi tetap santai sabar gimana caranya bisa rata dan hanya terjuta hog reader dan juga 1 heal spell oke mantep 1 wizard tower wow ternyata ada giant bomb di depan wizard tower wah wah oke dan heal spell untuk hog reader area air defense itu ya yap memang tinggal tersisa defense yang tidak berbahaya tidak berbahaya tapi cukup menyakitkan ya oke cannon terakhir 1 hog reader untuk menghancurkan cannon tapi tidak bisa yang namanya hog reader oke healer masih aman untuk melindungi witches dan juga polar dan nice 100% ngedian oke good job mantap sekali yang serangan terakhir serangan terakhir serangan terakhir siapa ini wow kali ind 1 2 berapa ini 3 3 ya 3 golem lava horn dan 11 balon sadis sekali oke yap golem hanya sebagai tameng bisa di belakangnya dan ini bisa dilihat defense yang ada di bagian luar bisa terjangkau hanya mengandalkan 1 golem dan bisa di belakangnya oke berhasil hancur tanpa menggunakan yang namanya wallbreaker oke disitu mengarahkan menggunakan jump spell dan red spell disitu untuk menghancurkan air defense oh ya untuk antisipasi heal spell ini untuk power untuk power 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 ya tepat cc keluar queen jaraknya sangat jauh sekali disitu ya oh sangat sangat pemberani disini walaupun queen jaraknya sangat jauh dan hanya membawa 11 balon edian dan perhatikan disitu power ranking langsung menuju ke queen dan queen kita juga belum mengeluarkan ability bagus sekali dan queen bertemu queen harus dikeluarkan ability harus cepat cepat ya dibunuh itu queen karena kita membawa lafahorn dan dia satu haspel saja yang tersisa oke good job sangat disayangkan ini yang namanya lafahorn tidak pecah kalau pecah ini untuk finishing ataupun cleaning servicenya hanya mengandalkan satu wizard saja oke ya terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir inilah video terakhir ternyata sudah cukup panjang sekali ya semoga bermanfaat dan semakin edan kokil untuk klaser klaser indonesia jangan mau kalah sama klaser luar oke terima kasih jangan lupa untuk subscriber dan juga share buat teman teman kalian saatnya bilang bye bye